Itu hak perhubungan Presiden terpilih. Ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kewenangan itu hak perhubungan Presiden terpilih. Masih dalam proses. Pertemuan Ibu Ketua Obong dengan Bapak-Bapak Presiden terpilih. Ini hanyalah menunggu momentum hari-hari. Karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama. Kita semua bersiap-siap untuk menyambut Presiden terpilih. Di lantik tanggal 20 Oktober. Dan insya Allah sebelum pelantikan Ibu Mika Wati akan bertemu dengan Bapak-Bapak. Setelah mungkin nanti ada pertemuan ini sebenarnya diartikan sebagai apa sih Bang? Apakah tetap berada di luar pemerintahan atau justru membuat PDP nanti akan melunak Bang setelah pertemuan ini? Tidak ada. Ketika kedua pemimpin bangsa seperti mana saya sampaikan. Bertemu berdua. Tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PDP perjuangan melunak. Kemudian masuk ke dalam. Atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PDP perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua rakyat Indonesia. Kalau itu punya kesamaan insya Allah kami melihatnya bagi PDP perjuangan baik di dalam maupun di luar sama saja.